Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan kita Mika Garasi Ntrip oke untuk video kita kali ini kita akan kerjakan Suzuki Splash dan ini keluarnya sentraloknya itu mati ini door trimnya sudah kita lepas untuk cara buka door trimnya silahkan cek video kita yang lain ada kok ini door lock atau motor sentraloknya itu mati dan kebetulan kemarin itu kita sudah cek sudah cek untuk arusnya itu ada ini sudah dipastikan motor atau sentraloknya yang di sini itu mati dan kita cek harganya di online itu mahal 1 juta lebih sudah sampai 2 juta makanya di sini biar enggak kena biaya banyak kita akan coba kita akan coba aplikasikan ini motor sentralok yang universal kita pasang di sini biar biayanya enggak banyak ya karena permintaan dari konsumen saya disuruh ngakal lah intinya kalau orang Jawa bilang ini disuruh ngakal oke ikuti terus video kita sampai habis jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk update video-video kita terbaru lainnya oke jadi ini tadi sudah kita kerjakan mohon maaf enggak bisa nunjukkan pemasangannya tapi di sini kita akan jelaskan jelaskan untuk pemasangannya dan ternyata berhasil oke ini kita pasang di sini pistol sentraloknya ya kemudian kita hubungkan pakai seleng pakai seleng yang kayak gini nah yang kayak gini ada beli di tukus berpat banyak kemudian kita hubungkan ke apa namanya ini handle handle locknya yang manual jadi kayak gini jadi kita hubungkan ke sini nah kayak gini di sini kan ada lubangnya lubangnya kita besarin biar bisa masuk seleng dua kemudian di sini kita kunci boleh dikit pakai apa pakai isolasi atau apa bisa kita hubungkan ke pistol sentralok kita pasangnya di luar kalau pasangnya di dalam masalahnya sudah kita coba tadi kena kaca kalau kacanya diturunkan jadi kita pasang di luar dan alhamdulillah sudah kita tes kita pasang door trimnya itu enggak enggak di apa namanya ya enggak ganggu door trimnya jadi nanti door trimnya tetap bisa rapi kemudian kabelnya kabelnya yang untuk ke pistol sentralok yang sini ke motor sentralok yang sini kita putus ini kabel ini kita putus kita hubungkan ke sentralok yang baru yang universal ya yang pistol sentralok universal dan alhamdulillah kita kita coba lagi coba dia sudah kerja nah dia kerja nah kerja kerja kita coba yang disini nah dia kerja buka tutup dia buka tutup buka dia mau oke sekarang kita coba pakai pakai remote remote nya oke 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 kita pencet remote nya ini posisi ngunci kita buka nah ngunci dia kan terus kemudian kita buka lagi buka nah dia mau nah dia bekerja dengan sempurna oke jadi disini kita kalau ada kerusahaan door lock atau motor sentralok yang harganya di atas 1 juta itu memang biasanya kita akal dulu kita coba dulu menggunakan yang universal dan ternyata disini juga berhasil oke gitu terus videonya kita akan rapikan dulu ini kabelnya kita rapikan kita tutup nanti dot rim nya baru kita coba lagi oke dan ini sudah terpasang semua door tim nya sudah terpasang semua untuk cara buka door tim nya itu kalau mau kerjakan ini ada di video kita sebelumnya video kita yang lain silahkan cek aja kita coba dulu sekarang kita coba manual nya dulu buka kunci buka kunci jangan kunci buka oke sekarang kita coba lagi pakai remote nya pakai alarm nya kunci ya kunci buka jangan buka oke mungkin untuk video kita kali ini sampai disini dulu untuk cara servis atau benerin central lock untuk Suzuki Splash terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati